Stungard termasuk keindahan alam yang tidak terlupakan Bukan cuman keindahannya saja Tetapi di dalam memangan sejarah yang harus kita jaga dan kita lesterikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah semuanya selesai Dari mulai perjalanan sampai pendaturan Kita pun bergegas meneruskan perjalanan Di dalam perjalanan pun Kita tidak berhenti untuk membicarakan keindahan alam ini Terima kasih telah menonton Ini di area Stungard dani ya Ya di area Stungardnya Mau pelanjat di sini Ya santai santai Terima kasih telah menonton Setelah kita melewati perjalanan yang lumayan jauh dari rumah kita Akhirnya kita sampai ke tempat juga Sudah sampai ya kita di Gasebo nya Kita capek mau ngerokok dulu Kita bincang-bincang ya Ini lagi di Senggarden Kita bincang-bincang aja Tentang mengenai Stungard dani ini Ini dulunya tempat apa kan Ini dulunya tempat Setelah saya Ini tempat Dulunya katanya tempat Jaman Purba ya Laut Jaman Purba dulunya Oh jaman dahulu kalah gitu Ya makanya ini karang-karangnya masih ada Oh ini dulunya karang berarti ya Bukan batu kayak gini Iya bukan batu-batu Ini batu-batu karang yang ada di laut ini Terus disana juga Tadi banyak monyet kelihatan sama saya Iya Si monyet-monyet bermuncuran juga Dekat juga sama kebun balai kambang ya Iya dekat ini Lebih dekat juga India Camp Dan ini ya Dua Pawon Di sini udah Banyak ya Kalau misalkan di bawahnya juga ada tuh Masih ada itu Ada itu Laksasnya Itu disana ada juga Ada juga Cuma saya tertarik kesini Menikmati Keindahan ini Batu karang ini Sambil ngopi-ngopi gitu Makanya saya Pengen lah kesini gitu Ya orang-orang juga Pada tau disini gitu lah Jadi pada larang Masih udah terkenal Sudah terkenal ya sudah dan Makanya saya juga tertarik disini Ngopi dulu Kang Ogi Enak Kang Ogi disini Disini kalau misalkan Udah agak-agak sore Suasananya adem Kang Ogi Masih panas Masih panas Ini bukan Jam Jam apa Jam Jam Satu Jam Jam Tigaan Ini udah Mulai adem disini Soalnya ini terbuka ya Sudah terbuka nih Mulai adem Makanya banyak-banyak yang Pacaran disini Kang Ogi Iya Kesini Banyak yang pacaran Tempat-tempat juga Bisa dibikin Buat pre-wedding Ini Disini Aslinya Ini enak banget Tempat Enak juga Ini buat ngopi lah teman-teman kalau mau kesini bisa ngopi disini enak banyak juga gasebonya yang pada kosong-kosong soalnya ini kan hari-hari biasa ya hari Jumat kalau misalkan hari-hari libur disini banyak kalau weekend hari-hari Sabtu atau Minggu disini banyak yang ada kesini bisa juga dipakai tempat camping kalau disini tempat camping ya bisa cuman bayar lagi kalau di sini murah sih cuman bayar Rp12.000 kita dapat minuman kita dapat minuman ini ABC susu kasih dua kasih dua mantap lah kesini banyak kalian yang mau main-main sambil pokoknya teman-teman dan dan kelanjang yang mau kesini bisalah bisa segera datang Buat kalian yang pacaran ya merayakan bulan bumerakan yang udah menikahkan ke sini juga pada enak cocoklah berkalian itu tempatnya bikin ngenin ngori bikin betah juga gitu ya bikin betah ya kalau juga nggak bukan mau pulangnya asli nggak ada yang di rumah yang ha 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 cuman kita bakalan lihat-lihat dulu ya pemandangan-pemandangan di sini ya ini indah banget buat buktiin ke kalian ya teman-teman dengan pelanjang pokoknya setengah itu tempatnya bikin nganin banget terima kasih mungkin sampai di sini aja ya mungkin cukup sampai di sini ya pokoknya buat kalian yang mau ngopi-ngopi di garden adalah mumpung bayarnya masih murah gitu ya 12.000 per orang terus ke di sini juga enak itu tempatnya bisa kalau masih panas bisa diam dulu di gasebonya ini masih dingin sampai sini aja ya terima kasih buat kalian yang buat kalian teman-teman dan pelanjang jangan sampaikan ke bosannya itu manjana sampai bosan lah lihat-lihat video kami jangan lupa apa juga jangan lupa subscribe like and comment ya dan share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton video ini jangan lupa klik tombol subscribe 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 subscribe